The Genius Ben White Taktik set-piece mematikan Arsenal terbongkar Bintang Arsenal yang hilang kembali kejutkan penggemar Meriah Belanden terbang ke Atlanta dengan kepala tegak Kyo Keres menyesal tak pindah ke Arsenal musim lalu Sibak informasi selengkapnya hanya di Canon Space The Genius Ben White Pada awal musim Liga Premier, peraturan baru diterapkan Yang dengan cepat menarik perhatian karena kekhususannya Dan kaitannya dengan back Arsenal, Benjamin White Backside of the Ganderers ini telah menjadi terkenal Selama beberapa musim terakhir karena perilakunya saat bola mati Pelatih Arsenal, Nicholas Joffer pun telah memberikan Intruksi khusus yang sangat spesifik kepada semua pemain Arsenal yang terlibat dalam proses setiap tendangan Dan hasilnya adalah, klub itu menjadi salah satu ancaman paling kuat Dari tendangan sudut dan tendangan bebas Dan salah satu yang paling ketat dalam bertahan White sendiri sering terlihat berada di dekat keeper Dan terlihat memegang atau bahkan mencoba membuka sarung tangan keeper tersebut Salah satunya pada gol Leandro Trosat yang mengecutkan Dianulir dalam bentrokan dengan Leister karena Farh melihat White memegang sarung tangan dari Danny Ward Aturan baru sebagaimana dilaporkan oleh The Times di awal musim menyatakan Pelanggaran menahan yaitu menghalangi atau menghalangi Akan dihukum lebih ketat dalam situasi bola mati Ketika seseorang menyerang mencoba menghentikan pergerakan lawan Akibatnya White diawasi ketat oleh Football London saat meliput pertandingan Dan tampak jelas bahwa perannya memang telah berubah dan ia tidak lagi menghalangi keeper Dari Milanden Utara, akhir pekan lalu mengungkapkan taktik baru yang digunakan Untuk mempengaruhi gol yang dicetak oleh Gabriel Magales Semua fokus tertuju pada perdebatan apakah pemain berhasil itu melanggar Christian Romero Dalam proses terjadinya gol Dan juga apakah Micky van de Ven menahan William Saliba terlalu kuat Namun yang terlihat sejak saat itu adalah pergerakan van White selama permainan Awalnya ia dijaga oleh James Madison Tetapi saat umpan silang masuk Pemain spurs yang jelas tahu bahwa White ingin mendekati keeper Dan ditugaskan untuk menghentikannya Mengikuti White dan menempatkan dirinya di antara pemain Arsenal dan Guglilelmo Vicario Namun White tahu hal ini dan menggunakan Madison untuk mencegah Vicario bergerak Tanpa bersentuhan dengan pemain Italia itu sendiri Karena itulah Gabriel setelah kehilangan Romero dengan dorongan yang sekarang terkenal itu Membuat ruang untuk melakukan sundulan Yang jelas dan tak tertantang yang ia tanamkan ke tengah gawang Dan penjaga gawang yang sudah dibatasi dalam pergerakannya Tidak dapat bereaksi cukup cepat untuk menghentikannya Hal inilah yang kemudian diketahui oleh para penggemar Setelah pertandingan dan gambar-gambarnya dengan cepat beredar di media sosial Bintang Arsenal yang terlupakan muncul di foto tim untuk musim baru Arsenal telah merilis foto squad tim senior mereka dan di dalamnya terdapat beberapa kejutan Dimana Michael Merino hadir dalam acara tahunan tersebut Terbebas dari cedera bahu setelah mengalami cedera pada sesi latihan pertamanya Pemain muda Ethan Nauneri, Lewis Meles Kelly, Tommy Stafford, dan Aiden Haven juga terlibat dalam pencapaian yang menjanjikan bagi karir mereka Seorang pemain yang diperkirakan akan henggang pada musim panas juga termasuk di antara pemain yang akan didokumentasikan untuk musim 2024-2025 ini Pemain Internasional Skotlandia, Kiran Tierney, termasuk di antara kelompok tersebut Bag yang dipinjamkan ke Real Sociedad musim lalu itu diperkirakan Akan meninggalkan London Utara sebelum mengalami cedera selama Euro 2024 Cedera hamstring Tierney membuatnya tidak bisa bermain sejauh musim ini Meskipun ia mungkin terharus bekerja keras untuk berasaing dengan pemain seperti Ricardo Calafiori, Jurian Timbar, dan Oleksandr Zinchenko Tierney juga baru-baru ini masuk ke dalam skot Liga Champions Aswan Mikkel Arteta Pilihan itu berlaku hingga bapak sistem gugur Di mana tiga perubahan dapat dilakukan dan mungkin mengindikasikan mantan bintang Celtic itu bisa kembali dari cedera sebelum itu The Gunners sendiri akan menghadapi Atlanta pada hari Kamis saat mereka memulai kibrah mereka di Liga Champions Klub London Utara itu akan melakoni laga perdana mereka saat kompetisi tersebut menggunakan format baru Berbicara pada bulan Agustus, Arteta pun malu-malu saat memberikan kabar terbaru tentang back sayap itu Bos Arsenal ini mengisyaratkan bahwa rehabilitasi lebih penting daripada transfer Namun masih ada unsur kecutan di antara para penggemar dengan banyak yang terkejut di hati Ernie ketika klub mengunggah foto DX Kiran Ernie masih bersama kita? Komentar seorang pengguna Yang lain pun menanggapi Lupa kalau Ernie masih terdaftar di squad kami Sementara penggemar lain juga berkata Apa yang dilakukan Ernie di sana? Menarik untuk dinantikan Kesampingkan Manchester City Arsenal fokus ke Atlanta Tim asuan Mikkel Arteta berada di tengah tujuh hari yang berat Yang dimulai dengan kemenangan 1-0 di Tottenham dalam derby London Utara minggu lalu The Gunners sekarang menuju Atlanta untuk memulai perjalanan Eropa mereka Sebelum perjalanan penting hari minggu ke juara Liga Premier City Jadwal padat Arsenal menjadi lebih sulit Karena absennya geladang Gucci Declan Rice Dan Martin Odega saat melawan Tottenham karena skor Sing dan Cidera Lebih parahnya lagi jadwal pertandingan tidak bersahabat bagi Arsenal Karena City memiliki waktu istirahat tambah 24 jam sebelum pertarungan dahsyat di Stadion Etihad City sendiri akan menghadapi Inter Milan di kandang pada hari Rabu Sementara Arsenal harus melakukan perjalanan ke Italia untuk pertandingan mereka sehari kemudian Namun pemain veteran Italia Giorginho yakin penampilan dan hasil positif di Atlanta Akan membuka jalan untuk hal serupa melawan Manchester City Jika Anda ingin meraih hal-hal besar Anda perlu memiliki mentalitas untuk mencoba memenangkan setiap pertandingan Itulah yang perlu kita lakukan dan itulah yang ingin kita lakukan Anda harus terus percaya pada apa yang Anda lakukan Kata Giorginho Terasingkir dari perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich semusim lalu Arsenal pun berharap dapat melangkah lebih jauh di turnamen ini musim ini Klub Anden Utara itu juga belum pernah memenangi Liga Champions Dan meski mahkota Inggris pertama sejak 2004 tetap menjadi prioritas mereka Namun kesuksesan di Eropa akan menjadi bukti lebih lanjut tentang transformasi luar biasa Arteta Terhadap klub yang tengah kacau saat ia tiba pada 2019 Arteta yang baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang Hanya memiliki piala FA 2020 Untuk ditunjukkan sebagai prestasi besar bagi Arsenal Tapi pria Spanyol itu yakin timnya memiliki karakter untuk memenangkan lebih banyak penghargaan utama ke depannya Victor Giocares menyesal tidak pindah ke Arsenal musim lalu Upaya Meriam London untuk mendapatkan penyerang papan atas Tampaknya mengarah pada Victor Giocares dari Sporting CP Menjelang bursa transfer Januari Football transfer pun telah memberikan gambaran sekilas tentang niat klub London Utara ini Dengan Giocares menjadi berita utama Karena memang penampilannya yang luar biasa Setelah memantau pemain internasional Sweden tersebut sepanjang musim sebelumnya Minat Arsenal jelas terpicu oleh golnya yang produktif dan gaya bermainnya yang kuat Yang menjadi menarik menurut laporan Giocares mengungkapkan kekecewaannya karena tidak pindah ke Arsenal musim panas lalu Minat berkelanjutan dari Arsenal ini pun dapat menyebabkan kepindahnya di pertengahan musim Terutama karena Sporting tampaknya bersedia menegosiasikan biaya yang lebih rendah dari klausur pelepasannya Yang mana sebesar 100 juta euro Kesediaan ini pun terlepas dari rasa frustasi Presiden Sporting Frederico Varandas Dengan pasar saat ini yang meremehkan Giocares dibandingkan dengan bakat yang lebih rendah Untuk diketahui toran sensasionalnya yakni 43 gol dalam 50 penampilan di semua kompetisi musim lalu Terbasuk menjadi pencetak gol terbanyak Primeria Liga Dan menjadikannya target utama Arsenal Dampaknya pun terus berlanjut Musim ini dengan awal yang solid yakni 11 gol dan 5 asis untuk klub dan negaranya Untuk itu pengamatan yang sedang berlangsung oleh para pencari bakat Arsenal pun menggarisbawai Niat serius klub dalam mengamankan jasa Victor Giocares Jika transfer itu terwujud Sang pemain bisa menjadi kunci untuk membuka kemampuan menyerang Arsenal lebih jauh Kepercayaan Arteta pada kemampuannya untuk memberikan kontribusi yang signifikan pun terbukti Dan potensi kedatangan Giocares pun bisa menjadi pertanda era baru Kekuatan menyerang bagi tim yang ingin merebut kembali tempatnya di puncak sepak bola Inggris dan Eropa Terima kasih sudah menonton!